Ini mau apa mau cari majikan di tempat yang kakusok, maaf. Masukan konstruksinya di Indo. Terus gimana caranya yang bisa? Oke, Takashi, kamu di Indonesia sudah pulang berapa lama, sayang? Di Indonesia, soalnya saudaraku, dia di Taroja pulang dari Kupan, kira-kira satu bulan. Oh, berarti masuk PT ya, sayangnya? Masuk PT, kan? Oke, Takashi nomernya PT ya, sayangnya? Oke, siap, siap, siap. Oke, Takashi nomernya, sayangnya? Ayo, thank you, thank you. Oke, Takashi nomernya, sayangnya? Oke, terima kasih. Oke, oke, thank you, oke, bapak. Misunnya, kan ini kan aku ngomong, aku kan tadi kan ngomong pengacaranya, cekak ini kan dari dia semua, mis. Aku itu ngomong sama dia, itu mau, aku mau itu, aku ngomong sama misunnya, itu berarti pengacara itu sekongkol sama dia, mis. Oke, kita lebih baik nih ngobrolnya ntar kalau dia sudah di sini. Karena saya tidak tahu satu sama lain. Saya tidak berani, komen tentang utang-piutang saya tidak mau. Saya takutnya salah. Karena kan saya tidak, kan saya sudah pernah bilang, saya pernah ditipu oleh rentenir. Jadi sampai sekarang hati saya itu masih takut nolong orang. Karena nolong orang kalau benar saya dapat tahala. Tapi kalau salah saya masuk neraka juga, ikut neraka. Ngerti nggak? Jadi tunggu aja dulu. Saya tidak ingin menyalahkan kamu, saya juga tidak ingin menyalahkan dia secara pribadi. Kita tunggu aja hari Kamis. Terus itu, mis, yang udah tahu, rumahku dan itu kan dia selalu ngomong singgih-singgih itu, mau ngomong sama dia nggak, mis? Singgih-singgih itu apa? Singgih itu nama orang, yang selalu dipercayai sama Ida. Itu pun juga apa, yang aku punya tanahku satunya lagi. Lebih baik kita lihat ntar, hari Kamis aja. Hari Kamis. Karena kan mis ini itu nggak tahu ceritaku yang itu. Makanya saya tidak ingin ikut campur lebih dalam lagi, saya. Saya kan tidak ingin ada perselisihan sesama pekerjaan-pekerjaan itu aja. Tapi kalau saya harus tahu ya nggak tahu semua nolong. Kan saya nggak perlu tahu kehidupan kali ya. Iya, mis, maksudnya kan mis aku itu kan nggak punya keluarga. Bukan, bukan. Saya tidak ingin, karena kamu nggak punya keluarga, terus saya melegalkan kamu jadi rentenir. Maka dari itu, tunggu dulu. Bukan itu, mis. Bukan itu. Ngerti? Maksudnya kan mereka itu mau jadi keluarga saya, mis. Maka di situ kan aku percaya sama mereka, mis. Kayak gitu. Makanya tunggu dulu. Biar clear dulu. Karena saya sudah nanya sama kamu. Apakah kamu rentenir? Jika kamu jawab, iya, mis, saya rentenir. Saya akan bantu kamu, karena kamu tetap manusia. Tapi kalau kamu bilang kamu bukan rentenir, tapi terbukti kamu rentenir, saya sekalipun tidak akan pernah menolong kamu. Maksudnya, perhiasan saya itu loh, saya gedein semua loh, mis. Maka dari itu, tunggu dia hari kemis. Saya percaya ngomongan kamu. Semuanya kamu kumpulin hari kemis, kita ngobrol. Karena saya tidak ada ranah lebih dari itu, mbak. Saya tidak ingin salah. Karena dia itu ngomongannya kayaknya licik banget loh, mis. Makanya. Makanya. Kan makanya besok hari kemis, kita live, biar bareng teman-teman bisa tahu siapa yang berbohong, siapa yang nggak berbohong. Itu aja. Padahal aku itu loh, ngomong sama pengacara, biar pengacara itu tahu, biar ditelepon sama kamu. Tentang nick saya itu kan ya, di itu, mis. Dihkan di orang lain, mis. Nggak tahu nih, biar mereka tahu. Kan aku baik sama itu, pengacara itu. Pengacaranya, pengacara-pengacara-pengacara itu. Loh kok malah mereka itu, di belakang saya ngomong sama Ida berarti. Nah, mbak. Nah, ini seperti yang saya katakan nih, Miss Juni nggak tahu. Tunggu hari, Kak, Miss. Maksudnya ini baik kok malah ditusuk di belakang. Aku dikuar-kuar di Facebook itu, maksudnya itu, mereka itu biar tahu, Miss. Biar tahu kalau aku itu ingin ngomong sama Miss Juni. Ya gitu. Maksud saya, biar dia itu siap-siap. Lo malah ngembalikan kata semua, Miss. Makanya yang saya bilang nih, saya tidak mengatakan kamu benar. Saya tidak mengatakan dia benar. Saya tidak mengatakan satu benar, satu benar. Karena saya tidak ingin kalian yang bertengkar, saya yang masuk dalam rahmah kalian. Itu bukan urusan saya. Saya cuma membantu menyelesaikan masalah kalau saya bisa bantu. Nggak bisa bantu pun saya tidak mau. Karena memang bukan porsi saya untuk menyelesaikan masalah. Ya, paham? Iya, Miss. Makasih. Halo. Halo, Miss Juni ya. Iya, kenapa, sayang? Halo, Halo, Miss. Aku ingin tanya. Halo, Miss Juni ya.